Rasa kecewa tak terbendung manakala Jakbon, nenek berusia 97 tahun asal Kabupaten Aceh Barat ini mengetahui dirinya batal berangkat ke Tanah Suci. Impiannya sejak laba terpaksa pupus, lantaran pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru terkait pembatasan usia calon jemang haji. Warga desa Tepin Peraho, kejabatan Arongan Lembalek ini padahal sempat diakinakan berangkat sejak tahun 2013 lalu. Namun karena berbagai kondisi keberangkatannya selalu tertunda, hingga akhirnya kini gagal karena pembatasan usia. Berbagai persiapan juga sudah matang disiapkan, mulai dari pakaian dan tas selama mengikuti ibadah haji di Tanah Suci nantinya. Sekarang emak merasa kecewa karena udah lama nabung dari jualan apa dulu anak kerja sendiri. Perjalanan sang nenek untuk mewujudkan impian juga tidak mudah. Untuk melakukan pembayaran, ia harus menabung selama 10 tahun dari hasil jualan siri. Meski pemerintah memberi kesempatan untuk diberangkatkan berat tahun depan, namun sang nenek merasa gelisah sebab setelah usianya yang sudah senja, dia pun sesekali mulai sakit-sakitan. Aceh Barat yang seharusnya memerangkatkan 154 orang, hanya bisa memerangkatkan setelah diberifikasi itu hanya 70 orang final. Ini akan merangkat. Ya, tahun ini Kabupaten Aceh Barat mendapat kuota calon jemaah haji sebanyak 154 orang. Namun yang bisa merangkat hanya 70 jemaah saja. Peraturan baru menyebut lansia di atas 65 tahun untuk sementara dilarang melaksanakan ibadah haji karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Pihaknya juga membuka opsi apabila ada jemaah ingin mengambil dananya yang sudah disetor. Terima kasih telah menonton!